Korea Utara mengatakan bahwa pihaknya mencapai hasil bagus dalam memerangi wabah COVID-19 yang pertama dialami negara tersebut. Sementara diketahui jumlah warga yang mengalami gejala demam telah melebihi 2 juta orang. Pihak Korut melaporkan sebanyak 263.370 orang ke Bali ada yang memperlihatkan gejala demam sehingga jumlah keseluruhan kasus demam hingga Kamis Petang mencapai 2,24 juta. Kator berita KCNA melaporkan bahwa 2 orang meninggal sehingga jumlah total kematian tercatat 65 orang dalam data terakhir pada Kamis Petang. Meski ada peningkatan kasus, kegiatan pertanian dan pabrik-pabrik tetap beroperasi. Pemerintah juga tetap berencana menggelar upacara pemakaman seorang mantan jenderal. Peningkatan kasus dan kurangnya sumber daya medis serta vaksin di Korut membuat PBB mengeluarkan peringatan soal kemungkinan dampak yang menghancurkan bagi 25 juta penduduk negara tersebut. Petinggi WHO juga mengkhawatirkan keadaan bahwa penyebaran COVID-19 yang tidak terawasi bisa meningkatkan keberadaan varian-varian baru yang lebih mematikan. Terima kasih telah menonton!